Hai gimana nih kabarnya kalian baik-baik ini udah ada 15 orang ya 15 orang oke 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 nah kita langsung mulai saja ya atau mau perkenalan dulu disini udah pada kenal satu sama lain belum baru setengah ya udah disini kalian bisa panggil saya Miss Yuan atau Ibu Yuan atau maunya gimana saya dari ini Universitas Wali Somo Semarang salam kenal ya anak-anak jadi ini saya langsung share screen ya nah ini sudah kelihatan belum PPT nya sudah mis sudah spectacular sudah mis Nah ini kita sudah masuk chat terdua ya It's me Terus ini tujuan dari kita pembelajaran materi It's me Yang pertama adalah Telling other people about our names, our origin, and our home address Jadi disini kita akan belajar bagaimana cara memberitahu orang-orang Tentang nama kita, nama kita, dan alamat rumah kita Nah ini yang kedua, tujuan yang kedua ialah Telling our hobbies and what we like in our life Jadi tujuannya kedua memberitahu hobi kita dan apa yang kita suka di dalam hidup kita Nah dan tujuan yang ketiga ini adalah Telling each other Members of our family Jadi memberitahu orang-orang tentang Agota keluarga kita Nah materi yang pertama adalah our identities Di materi our identities atau identitas kita Kita akan belajar tentang bagaimana cara untuk memberitahu orang-orang Tentang nama kita, tempat asal kita, dan alamat rumah kita Nah apa aja sih yang dibajarin di our identities itu Yang pertama adalah cara kita untuk memberitahu nama Bisa full name atau nickname Bisa nama lengkap atau nama panggilan Dan yang kedua adalah place of origin Place of origin ini adalah tempat asal kita atau tempat lahir kita Dan yang ketiga adalah address Terus ini alamat Nah ini ada contoh dari Perkenalan diri Nah ini dialognya ya teman-teman Ini pertama saya bacain dulu nih Dialog dari si Rio ini Nah Good morning I would like to introduce myself I'm Rio Aryawan You can call me Rio Jadi ini adalah Apa ya Pernyataan pertama Jika kita ingin memperkenalkan diri Nah ini diawali dengan I would like to introduce myself Atau biasanya would like ini Bisa disingkat menjadi I titik atas D I'd like Begitu Jadi bukan hanya I would like Tapi I'd like to introduce myself Sebagai contohnya Nah ini artinya Saya ingin memperkenalkan diri saya Jadi keseluruhan Isi dari dialog yang pertama ini Artinya Selamat pagi Saya ingin memperkenalkan diri saya Nama saya Rio Aryawan You can call me Rio Kalian bisa memanggil saya Rio Dialog yang kedua Adalah dari sifat tahini Where are you from Rio? Where are you from? Dari mana kamu berasal Rio? Nah Rio menjawab I come from East Java We move here because My father works in this town nowadays Jadi artinya Saya datang dari Jawa Timur Kami pindah ke sini Karena Ayah saya bekerja Di kota Akhir-akhir ini Nowadays Sifat tah menjawab Welcome In all nicest class Rio It's nice to meet you Jadi artinya Selamat datang di Kelas ikan kita yang terbaik Tengi Senang berjumpa denganmu Dan Rio menjawab Thank you Nice to meet you too Terima kasih Senang bertemu denganmu Nah disini ada yang ingin bertanya Atau semacamnya Mengenai grammar atau apa gitu Tidak ada ya Berarti kita lanjut ke next step Nah ini contoh dialog yang kedua Ini menanyakan Place of origin Dan address Jadi disini contoh Untuk menanyakan Alamat Ini ada Where do you live Dan what's your address Nah dua ini Sama-sama memiliki arti Dimana kamu tinggal Atau dimana Alamatmu Gitu Dan yang disebelahnya ini Ada contoh dari Penggunaan kalimat Untuk memberikan Alamat Seperti I live in Padang I live at 56 Jalan Maju Mundur Jadi disini ada Ada contoh ya Teman-teman Nah ini I live in Padang Nah preposition Atau kata depan In itu Digunakan untuk Menyatakan Nama city Nama kota Atau nama desa Seperti I live in Padang Nah dia Pakainya in Karena Padang ini Adalah sebuah kota Nah yang selanjutnya I live at 56 Jalan Maju Mundur Saya tinggal Di Jalan Maju Mundur Nomor 6 Jadi disini Mengapa ya Karena Pada kalimat ini Menyatakan Sebuah Alamat Yang Lengkap Jalan 56 Jalan Maju Mundur Jadi Menggunakan Ad Karena dia Setelahnya Adalah alamat Lengkap Yang ini Di bawah ini Adalah contoh Dari Apa ya Pertanyaan Untuk Menanyakan Place of Origin Atau Daerah Asal Jadi Where are you from Dari mana Kamu berasal Where do you come from Dari mana Kamu berasal Sama artinya Jadi Ini adalah Contoh dari Bagaimana Cara kita Menjawab Dari pertanyaan Yang dua ini I'm from Jambi I come from Jambi Sama artinya Yaitu Saya datang Dari Jambi Saya berasal Dari Jambi Nah disini Ada pertanyaan Teman-teman Gak ada Gak ada miss Oke selanjutnya ya Nah ini ada contoh ini Sebuah Apa ya Perkenalan diri Jadi Halo friends I would like to introduce myself to you Halo teman-teman Saya ingin memperkenalkan diri saya Kepada kalian Nama saya Rika Veronica My name is Rika Veronica You can call me Rika Kalian bisa memanggilku Rika Saya datang dari Palembang Saya berasal dari Palembang I live in Padang On Jalan Soekarno-Hatta To be precise I live at 23 Jalan Kemangi Jadi Disini kan ada Lebih lengkapnya ya Teman-teman Bagaimana cara Menggunakan preposition Atau kata depan Di alamat Nah I live in Padang In ini Dipakai untuk Setelahnya Jika setelahnya ada Kata benda Yaitu City Kota Atau Village Atau Daerah Nah Jadi I live in Padang Setelahnya Padang Ada kata Padang Yaitu Kota Padang Berarti dia Memgunakan In Repositionnya Nah On ini Digunakan Jika setelahnya Adalah Kalimat Jalan Suatu jalan Jadi On Jalan Soekarno-Hatta Atau juga Misalnya ada jalan Yang namanya Jalan Sukabumi Misalnya Jadi dia On Jalan Sukabumi Pokoknya yang On ini Untuk Digunakan Setelah Sebelum Nama jalan Itu Nah To be precise Untuk kontaknya Saya tinggal Di 23 Jalan Kemangi Jadi I live Ad Ad ini Digunakan Untuk Menyatakan Kalimat Yang lengkap Contohnya Seperti Jalan Kemangi Nomor Sekian Sekian Begitu Nah Disini ada pertanyaan Teman-teman Apa masih ada Yang belum mengerti Tidak ada Gak ada Mis Nah Kita masuk Materi kedua Ya Orhagis Nah Jadi disini Ada Percakapan Hey I'm Amisha I'm a student Senior High School Teladan Bangsa Bulungan I live In Bandung North Kalimantan My hobbies Are cooking And running My favorite colors Are yellow And blue My favorite snack Is fried banana Nice to see you Dan yang keduanya Adalah ini Hello My name is Yohanes I'm a student Of Senior High School Negeri Negeri Dua Biak I live in Biak, Papua I like swimming And reading books My favorite color Is green My favorite food Is fried rice Nice to meet you Nah Jadi ini ada perbedaan ya Teman-teman Ini My hobbies Are cooking And running Sementara yang disini Adalah I like swimming And reading books Nah kedua ini Memiliki arti yang sama Untuk menyadakan hobi Nah kalau yang disini Bisa digunakan Tetapi ini Mungkin ada yang bingung ya Kenapa dia jadinya hobis Karena Disini Dia menyatakan Hobinya Itu ada dua Yang berarti dia jamak Begitu kan teman-teman Jadi Dia mendapat penambahan Is di belakangnya Karena Dia ada jamak Ini Cooking dan running Jadi karena dia jamak Dia menggunakan Modal R Auxiliary verbnya R Nah Dan yang ini sama ya My favorite colors Are yellow and blue Colors Tambah S Karena dia Ada dua Yellow dan blue Jadinya dia jamak Makanya ditambahin S Karena dia colors Ada S nya Nah Jadinya dia pakenya R Karena ini lebih dari Satu Lebih dari satu Objek Nah Selanjutnya My favorite snack Is Fried banana Ini tidak mendapat penambahan S atau Is Karena Favoritnya itu Cuma satu Yaitu Fried banana Jadi tidak mendapatkan penambahan S atau Is Karena itu Dia menggunakan auxiliary verbnya Is Nah begitu teman-teman Karena dia Adalah Tunggal Sendiri Disini juga sama ya Teman-teman Ini color Tidak mendapatkan penambahan Is Atau Is Karena dia Cuma satu Cuma satu Favoritnya Karena itu dia pakai Is Karena dia tunggal Objeknya Subjeknya tunggal Disini ada yang belum menerti Gak ada ya Langsung saya selanjutnya Nah Yang ketiga ini Members of Family Atau Anggota Keluarga Nah Disini kan ada Grandfather Ada Grandmother Ada Father Ada Mother Ada Uncle Ada Aunt Ada Sister And Me Ada Brother juga Ada Pocin Dua Pocin Jadi disini Grandfather itu artinya Kakek Grandmother itu artinya Nenek Ya kan Jadi mereka berdua ini Adalah Sepasang suami-istri Nah suami-istri itu Namanya Spouse Spouse Dan Father Dan Mother Ini Juga adalah Suatu pasangan Suami-istri Nah dipanggilnya Spouse Nah ini Uncle Dan Aun Juga Pasang suami-istri Jadi panggilnya Spouse Ini saya tidak Berikan ini ya Teman-teman Tulisannya Bagi yang bingung Ini sudah saya share Tulisannya gimana Nah setelahnya ini Father Grandmother And Mother Married And then Mereka melahirkan Mother And Uncle Nah mother Married to father Dan Mempunyai anak Yaitu sister Me and brother Nah ketiga ini Disebut siblings Atau saudara Ini ada suaranya 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 Masih ada Kalau untuk Anak-anak Masih ada Lalu sekolah Yang belum Sama sekali Lalu sekalian Nah disini Ada yang belum Mengerti ini Pohon Keluarganya Juga mis Juga mis Ya selanjutnya Nah ini Ada contoh Paragraf Yang menyatakan Tentang Members of family Nah ini ada There are five People in my family My father My mother My elder brother My little sister And myself Jadi Ada lima orang Di keluarga Ayahku Ayahku Atau my dad Ibuku Atau my mom My elder brother Atau Kakak Laki-laki tertuaku Dan My little sister Atau kakak perempuan Atau adik perempuanku Dan myself Dan diriku Jadi My father is Mr. Rajali Ayahku adalah Pak Rajali Nah Dia adalah seorang Guru He's a teacher My mother is Mrs. Kurnia Jadi Ibuku adalah Ibu Kurnia She's a nurse Dia adalah seorang Perawat My big brother Is Hasan Kakak Kakak laki-lakiku Adalah Hasan He is a student Of senior high school Perjuangan Dia adalah Seorang murid Dari SMA Perjuangan My little sister Is Rizkia Adik kecilku Adalah Rizkia She is Still in Kindergarten Or kinder Dia masih Berada di TK Atau Playgroup Nah Jadi disini Setelah diringkas Kembali Namanya Adalah Amelia Yaitu Myself ini Namanya Amelia The members of family Yang pertama kan Membersnya Ada ini My father Atau ayahnya Nah ayahnya itu Adalah Mr. Rajali Karena disini My father is Mr. Rajali Jadi ditulis Mr. Rajali Worknya Pekerjaannya Adalah seorang Teacher Karena itu ditulis A teacher disini Mothernya Adalah My mother is Mrs. Kurnia Jadi ditulis Mrs. Kurnia disini Nah Worknya Pekerjaannya Adalah seorang Perawat Seperti yang tertulis disini She is a nurse Dan Elder Atau big brother Ini Hasan Disini My big brother Is Hasan Schoolnya Atau sekolahnya Yaitu SMA Perjuangan Disini Berarti Schoolnya Masih di TK Atau kindergarten Disini Ada yang punya Pertanyaan Mengenai ini Grammarnya Atau apa Nah Kalau tidak ada Apakah teman-teman Bisa membuat Seperti yang di contoh Ini Tapi Bisa menggunanya Profil asli kalian Jadi kalian bisa Mencantumkan Nama kalian Bisa mencantumkan Nama 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 panggilan kalian Asal kalian Dan di mana Kalian tinggal Bisa jadi buku Lalu nanti Saya akan Memilih salah satu Untuk membacakan Atau kita bisa langsung saja Teman-teman Tidak usah Menunggu Ini Ada yang bisa tidak Untuk Memperkenalkan diri Tapi dengan cara ini Dengan menggunakan Kalimat ini Apakah ada yang bisa Apakah ada yang bisa Tidak usah Namun Namun Sela Andiani You can call me Sela Andiani Coba satu-satu ya Kawan Teman-teman Coba satu-satu Saya ingin salah satu Itu Rasanya salah Salah Mesti mampu ya Tadi Dia dimasuk SD 140 Mampu Mampu Tidak Coba ini Ikutin contoh Yang ada di PPT Coba di Unmute dulu Cepet Kalau Zahara Bisa Zahara Bisa selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih oke 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 nah ini kita tambahin hobinya lagi oke 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 Berdasarkan kalian ya ini Misalnya hobi kalian adalah Menyanyi Jadi my hobi is singing Dan misalnya ini My favorite color is Blue, kalau kalian sukanya blue Atau biru Nah yang favorite snack Ya gimana Kalau yang my favorite snack Itu kan Kalau misalkan snacknya More than one itu Pakai R ya Iya jadi snacknya ini Snacknya ini ditambahin S di belakangnya Karena dia jam makan Jadinya pakai R juga Karena dia jamak Oh jadi my favorite snack R gitu My favorite snack R Snacknya ditambahin S di belakangnya Harus punya serba Hingga Tidak memilih Tidak memilih Ini Aku mau Aku masih Tidak memilih Terima kasih. 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 Terima kasih.